Oh, jadi ada ini, ingat-ingat. Hey, sahabat kece. Hari ini, 27 Desember. Menjadi hari bersejarah untuk para pengagum sang legenda musik slow rock Indonesia era 90-an, Nike Ardila. Iya, karena hari ini, hari lahirnya sang bintang, yang namanya tak pernah redup hingga saat ini. Meskipun sang idola, Nike Ardila, telah meninggal dunia 24 tahun silam, tepatnya 19 Maret 1995. Iya, sekitar 30 tahun yang lalu. Setelah lagu Seberkas Sinar dirilis tahun 1988, nama Nike Ardila langsung melejit dan meraih popularitas sangat tinggi, hingga akhirnya karirnya terhenti tanggal 19 Maret 1995 karena kecelakaan mobil. Namun hanya Raga Nike yang berhenti berkarya. Perjalanan singkat sang idola yang hanya sekitar 7 tahun menghiasi dunia hiburan tanah air dari menyanyi, membintangi sejumlah film, sinetron, bintang iklan, dan model majalah, masih begitu melekat di hati masyarakat Indonesia. Iya, faktanya, sosok dan karya Nike Ardila masih dinikmati dan cukup populer hingga saat ini. Mulai dari lagu-lagunya hingga style Nike yang kembali menjadi tren di era sekarang. Berikut adalah beberapa fakta yang mungkin cukup jarang diketahui oleh masyarakat umum mengenai sosok sang legenda musik Indonesia era 90-an, Nike Ardila. Satu, di antara puluhan lagu yang sudah direkam Nike Ardila ke dalam album, ada satu lagu yang hingga Nike meninggal dunia tidak dirilis atas permintaan sang penyanyi. Lagu tersebut adalah Mama Aku Ingin Pulang. Ya, lagu Mama Aku Ingin Pulang merupakan salah satu lagu yang gak begitu disukai oleh Nike Ardila karena dinilai terlalu sedih. Bahkan Nike ikut hanyut dalam kesedihan saat menyanyikan lagu tersebut mulai dari baik-baik awal, lagu ini dinyanyikan. Oleh karena itu, Nike meminta khusus kepada sang produser agar lagu tersebut tidak dirilis. Sampai akhirnya lagu tersebut diberikan kepada penyanyi lain, yaitu Poppy Mercury. Namun kedua penyanyi fenomenal era 90-an tersebut pun akhirnya meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan di tahun 1995. Selepas Nike Ardila meninggal dunia, lagu Mama Aku Ingin Pulang baru dirilis. Mengingat banyaknya permintaan dan popularitas almarhumah yang begitu meningkat tajam, pasca meninggalnya Nike Ardila. 2. Kemampuan bernyanyi Nike Ardila memang tak diragukan lagi. Nike memiliki suara yang sangat komersil, karismatik, dan memiliki ciri khas tersendiri. Semua orang yang mendengar lagu-lagunya akan dengan mudah mengenali siapa penyanyinya dari bait pertama Nike menyanyikan. Namun, mungkin jarang yang menyadari kalau Nike kurang begitu fasih melafalkan huruf Z. Ya, kita cek sedikit saat Nike menyanyikan lagu Izinkanlah. Ya, kita coba membandingkan dengan pelafalan Ita Purnama Sari yang menyanyikan ulang lagu karya Yonki Suwarno dan Cecep AS tersebut. Atau saat menyanyikan lagu Ku Tak Akan Bersuara. 3. Selain lagu yang gak disuka, Nike juga memiliki lagu favorit yang dia sukai sepanjang karirnya. Salah satunya adalah lagu Izinkanlah, ciptaan Cecep AS dan Yonki Suwarno. Lagu tersebut terdapat di album keempat atau album Matahariku yang sangat disukai Nike Ardila. Bahkan, Nike meminta lagu Izinkanlah tersebut dijadikan lagu hits di album keempatnya selain Matahariku. Ya, selain Izinkanlah, Beberapa lagu yang disukai Nike Ardila, salah satunya adalah Tinggalah Ku Sendiri. Lagu tersebut sebenarnya bukan lagu yang dikhususkan untuk Nike, karena seharusnya lagu tersebut diperuntukkan buat Inka Kristi. Namun, begitu mendengarkan lagu tersebut, Nike sangat menyukai dan meminta izin secara khusus untuk menyanyikan lagu tersebut di album barunya. Ya, lagu karya Yoke NS. Menurut penilaian admin, memiliki tipe yang sama dengan lagu Izinkanlah yang juga disukai Nike, di mana memiliki nada yang sangat indah, mengena di hati, dan juga cukup mengeksplore suara Nike yang powerful. Dan meskipun terbilang lagu patah hati, namun lagu Tinggalaku sendiri, tidak terdengar cengeng dan melankolis. 5. Kepopuleran Nike Ardila tidak hanya menggema di Indonesia saja. Sebelum era Chris Dayanti yang sangat populer di era 2000-an, sampai berdua dengan Sipti Nurhaliza, Nike Ardila dan Inka Kristi juga sangat populer di era 90-an. Nike bahkan pernah merekam dua lagu Malaysia sebelum meninggal dunia. Tepatnya bulan Desember 1993, Nike merekam lagu Duri Terlindung dan Kuta Akan Bersuara, karya Saari Amri. Lagu tersebut sendiri dirilis BMG Musik pada Juli 1994, dan hanya diedarkan di Malaysia. Selain kedua lagu tersebut, di album ini juga terdapat lagu Biarkan Cintamu Berlalu. Album Duri Terlindung tersebut juga mendapatkan penghargaan dari BMG Musik Malaysia sebagai salah satu album terlaris di sana. Ya, itulah beberapa fakta menarik tentang Nike Ardila, sosok penyanyi fenomenal yang sangat melegenda hingga saat ini. Penyanyi yang sangat karismatik, stylis, dan menjadi role model era 90-an. Terima kasih telah menonton!